Bagaimana cara mendapatkan jodoh dan kenapa tak kunjung bertemu dan ikhtiar sudah ya Habib? Dan cara bersabar menunggu di akhir zaman agar tidak terperosokkan lembah-lembah kehinaan katanya Habib Satu, ikhtiar Anda kurang, perempuan banyak kok, bahkan ada yang dapat dua, dapat tiga Tenda banyaknya berarti Dari banyaknya Kenapa Anda satu saja tidak dapat? Jadi kan Anda mungkin perlu dekat dengan para asatid di daerah Anda Banyak saat itu banyak santri-santri perempuan yang sudah waktunya menikah Sehingga Anda bisa dijodohkan dengan santri mereka Memang standar Anda yang saya tidak tahu bagaimana gitu Kalau standar Anda itu sangat sulit Anda capai, ya Anda kesulitan mendapatkannya Coba turunkan standar Anda Ya, perempuan banyak kok Anda tidak dapatkan aneh Mungkin standar Anda terlalu tinggi Anda boleh mencari perempuan yang punya kateria yang sangat istimewa, silahkan Tapi Anda harus jadi lelaki yang istimewa Anda lelaki istimewa, maka Anda akan mendapatkan perempuan yang istimewa Tapi jika kita lelaki yang biasa, jangan kita mengharap perempuan yang istimewa Apakah bisa Habib? Kalau memang jodoh bisa Tapi sunnatullah itu tidak seperti itu Sunnatullah itu Anda perlu untuk mencari perempuan yang sesuai dengan standar Anda Jangan terlalu memilih kecuali Anda boleh ketat dalam seleksi dalam perempuan soleha Perempuan soleha, Anda ketat dalam itu bagus Selain itu, kecantikan, keturunan, kekayaan Jangan terlalu seleksi berat dalam hal itu Kecantikan kurang lebih Keturunan kurang lebih Kekayaan kurang lebih Insya Allah Anda akan dapat banyak pilihan maksudnya Bukan banyak istri Anda akan dapat banyak pilihan Dan Anda perlu membaca mungkin Dikir dari Al-Quran Al-Karim yang diijazahkan oleh guru mulia kita Al-Habib Salim Asyatiri Rabbi ini lima anzalta ilayya menkhairin Fakir Rabbi ini lima anzalta ilayya menkhairin Fakir Anda baca 10 kali setiap hari Insya Allah jodoh Anda akan dekat Selamat menikmati